Selamat malam Sampai Rasulullah, 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 Rasulullah Menisabda seperti itu Rahasianya adalah Tidak ada pemimpin negara Yang tidak terlahir dari kaum wanita Maka wanita yang baik akan melahirkan orang baik Dan orang baik kalau jadi pemimpin negara Akan menjadi pemimpin yang baik Maka akan tegak negara Kalau wanita yang umum Tidak solehah Maka akan melahirkan anak yang tidak baik Anak yang tidak baik kalau jadi pemimpin Lebih tidak baik lagi Itulah rahasianya Sampai-sampai Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah Agar kerajaan kaum wanita Dibaratkan sebagai tiang negara Itu M yang ke-8 M yang ke-3 Untuk menghubungkan kecintaan kepada Rasulullah Tetap terpir�, dari versupen suara Andakan是我 song wanita dan sang tamat, kepada dan sang说 Ini jelas tadi ayat yang dibaca oleh Tori La'odhka nalaku Fi Rasulim la'i Uswatu asa Nah Menelagai Rasulim Yang makin hari makin berat Kalau menelagai Di masjid kira-kira Apalagi masjid Yang demikian megah Dan indah Apa yang sulit menelagai Rasulullah s.a.w Yang paling sulit adalah Hidup sederhana Itu adalah Yang paling tidak Ditelagai oleh Umat Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Sangat sederhana hidupnya Tetapi umatnya Berlomba-lomba Ingin menjadi orang yang paling kaya Saking inginnya menjadi paling kaya Sampai-sampai Melakukan Menghalalkan segala cara Untuk menjadi kaya Itu sebabnya Rasulullah s.a.w Mengancam Barang siapun Yang tidak peduli Halal-halal Dalam mencari Rizki Maka ingat Allah pun juga tidak akan peduli Dan cara apa Dan melalui pintu mana Akan dilembarkan ke gerakan Dan orang yang menghalalkan Segala cara Untuk kaya Itu adalah orang yang tidak Malu hidup sederhana Masya Allah Masya Allah Bapak ibu Al-A'udhu 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 Baca Keserahanan Ibu Rasulullah s.a.w Nabi s.a.w Itu saja Bawa kita Hayat suha'at Itu kisah-kisah Ibu Rasulullah s.a.w Allah Baca Rasulullah s.a.w Ini adalah Tuhan Dan yang baik Kalau boleh kita bahas Sampai Kau lah kuliah Nabi itu Iba Sakit Segera Haman Maka Allah Kemudian Mengutus Malaikat jibril Jibril Datang Muhammad Sampaikan salam kepadanya Dan tawankan kepada dia Kalau dia Maka Malaikat jibril Berdatang kepada Rasulullah s.a.w Ya Rasulullah s.a.w Dia Muhammad Wa'alaikumussalam Hidna Hidna Wabak Bujur Bujur Kesel Allah Kirim salam Kepadanya Lalu Memberikan tawaran Kepadanya Kalau Kau Malu Maka Seluruh Kebatuan Yang ada di Tanah Akan Itu Akan Maka Allah Rubah Menjadi Emas Dan Seluruh Yang Akan Diserahkan Kebun Itu Tawaran Allah Mulaikat jibril Kepada Rasulullah s.a.w Wabak Ya Rasulullah s.a.w Kalau Ibu kita Lahir Itu Kira-kira Wow InsyaAllah Apa Jawaban Tidak Tidak Tapi Kemudian Mengadah Keluar Apa Kata Belak Ya Saya Lebih Suka Kenyang Dalam Setahun Lalu Saya Terusyukur Kepadanya Dan Kemudian Setelah Itu Saya Sengah Lapar Satu Lain Dan Kemudian Saya Memohon Lakan Kepadanya Itu Sikap Rasulullah s.a.w Wabak Nabi Tidak Mau Kenyang Setiap Hari Tapi Maunya Rasulullah Kenyang Sehari Untuk Bersyukur Kepada Allah Dan Kemudian Lakan Sehari Supaya Menohon Dan Menajak Minta Rizki Kepada Allah Subhanahu Wata Itu Kesederhanaan Hidup Rasulullah s.a.w Sehari Makan Sehari Tidak Saya Kira Jamaat Isri Juga Ahli Kuasa Gawad Ya Pak Ya Sehari Kuasa Sehari Tidak Sudah Biasa Kuasa Gawad Alhamdulillah Itu Kesejarah Rasulullah s.a.w Memangili Rasulullah s.a.w Itu Yang Keempat Bagaimana Tidak Puncul Tidak Tinggal Kecintahan Kepada Rasulullah s.a.w Dengan Ibarat Sejarah Sejarah Yang Menjadikan Kita Seperti Itu M Yang Keempat Menelagani Akhlak Rasulullah s.a.w Pernah Dengar Kisahnya Abdurrahman Bin Awf Itu Salah Satu Orang Yang Dijarit Masuk Surga Oleh Rasulullah S.a.w Satu Saat Rasulullah Bersabat Abdurrahman Bin Awf Menjadi Masuk Surga Tapi Yang Terakhir Itu Kata Nabi Rasulullah s.a.w Wah Kakut Baru Rasulullah s.a.w Maka Sahabat Abdurrahman Dimana Betul Naya Rasulullah s.a.w Kenapa Saya Masuk Surga Yang Terakhir Iya Karena Tarun Kaya Karena Tarun Kaya Maka Risap Nyalam Nah Masuk Masuk Surga Juga Tapi Yang Terakhir Karena Risap Nyalam Dari Dari S.a.w Dari Kemudian Al-Tulah Pantin Auf Kemudian Pengen Miski Ada Disini yang Pengen Miski Ada Apa yang Terjadi Maka Tidak Lama Dari Terjadi Pertempuran Karena Sebeda Sebeda Perannya Itu Ya Memang Sahabat Sahabat Itu Juga Para Tani Dan Lain Lain Karena Sibut Peran Maka Purwanya Itu Semua Membusuk Dan Tidak Bisa Kejual Padahal Mereka Itu Maka Sehariannya Adalah Dari Panen Purwanya Tapi Purwanya Membusuk Dan Tidak Laku Karena Sibut Peran Bersama Rasulullah 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 Moon